Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mereka menjelma menjadi monster yang menakutkan. Untuk melindungi kerajaannya, Raja Naga meminta bantuan kepada Dewa Pedang. Keperangan itu pun berhasil diselesaikan meski korban berjatuhan di antara kedua kelompok. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Terima kasih telah menonton! Film dibuka dengan menampilkan istana di dalam laut. Di suatu tempat, terdapat dua sejoli yang sangat mesra. Laki-laki ini seorang jenderal kepercayaan Raja Naga Laut Timur. Ia bernama Anzi. Perempuan cantik ini adalah istrinya. Ia juga bernama Silin. Mereka berdua sangat saling mencintai. Namun pada suatu ketika, anak bungsu Raja Naga menginginkan Silin. Ia tergoda dengan kecantikannya. Silin yang setia kepada suaminya lantas memilih mati bunuh diri demi mempertahankan nama baiknya. Anzi yang melihat istrinya telah mati tak menyangka. Jika kepatuhan dan kesetiaannya kepada Raja Naga justru dibalas seperti ini. Perlahan, amarah dan darahnya mulai naik. Ia kemudian memimpin pasukan untuk memberontak kepada Raja Naga. Anzi berubah bentuk menjadi ikan monster Anglerfish. Sedangkan para prajuritnya berubah dalam wujud ikan kepiting dan lain-lain. Saat itu terjadi peperangan yang besar. Pasukan yang dipimpin Anzi berhasil mengalahkan pasukan Raja Naga. Mengetahui kerajaannya akan runtuh dan kalah, Raja Naga segera meminta bantuan kepada Dewa Pedang yang bernama Swan King. Pertarungan antara Dewa Swan King dan Anzi berlanjut dengan kerusakan yang parah. Singkat cerita, seluruh prajurit Anzi mati terbunuh di tangan Dewa Pedang. Ia sendiri terlihat selamat dari peperangan itu dan memilih mengasingkan diri di sebuah pulau terpencil. Semua orang beranggapan jika Anzi telah tewas pada peperangan yang terjadi. Scene berganti di sebuah perkotaan. Di sana terdapat dua murid perguruan Pedang Yunji, yang saat ini mencari beberapa murid lainnya yang konon menghilang secara misterius. Pemuda yang terlihat bersama wanita ini bernama Erbau. Dia salah satu murid dengan kemampuan dan pemikiran yang terbelakang. Namun kepolosan yang dimilikinya itu membuat kakak seperguruannya ini sangat menyayanginya. Walaupun semua murid terus mengejek dan merendahkan. Wanita ini bernama Chai Yi. Dia salah satu murid yang berbakat. Saat itu Chai Yi menyuruh Erbau melacak keberadaan murid yang menghilang. Dengan menggunakan indera pencium. Erbau yang bodoh dan polos hanya menjalankan perintah itu. Semua aroma tubuh dihirupnya. Ia tak peduli entah bau kentut atau apapun. Yang penting dia patuh dengan perintah sang kakak yang dihormatinya. Erbau akhirnya merasa jika semua ini adalah lelucon. Chai Yi hanya tertawa menanggapi polosnya Erbau. Mereka berdua memang pasangan yang suka bercanda. Erbau sendiri berjanji akan terus menjaga kakak seperguruannya. Ia kemudian pergi mencari makanan. Tanpa diperhatikan arahnya, Chai Yi lalu memanggil dan mencarinya di tengah keramaian. Tapi tiba-tiba dengan sekejap suasana berubah menjadi sepi. Chai Yi terus mencarinya. Ia melihat sebuah warung yang masih buka. Dan ternyata Erbau berada di sana dan telah menghabiskan semua bakpao yang ada. Mengetahui Erbau memiliki kekurangan dengan terpaksa Chai Yi membayar semua makanan itu dengan harga yang sangat mahal. Namun di sana, ia mulai merasakan hal yang aneh. Semua keanehan ini ia coba tanyakan kepada Erbau. Dia sendiri bingung dan menyadari keanehan ini. Tak lama kemudian, cahaya biru dilihatnya. Mereka kemudian mencari sumber cahaya tersebut. Namun di sisi lain, para monster mulai mendekati mereka. Erbau dan Chai Yi berhasil menemukan lokasi yang dicurigai. Namun di sana mereka tak melihat cahaya yang dimaksud tadi. Tanpa sengaja, mereka menemukan bak berisi air. Di sana juga terdapat gelang milik teman seperguruan mereka. Chai Yi heran dengan apa yang ditemukan ini. Tak lama kemudian, bak itu mengeluarkan cahaya biru. Disertai bola mutiara yang mengeluarkan cahaya berkilau. Chai Yi yang terpesona mencoba memegang bola itu. Tak disangka, ia tiba-tiba menghilang dan menyisakan pakaiannya saja. Cahaya yang tadinya menyala pun menghilang. Erbau bingung dan terus mencari kakaknya. Ia juga melihat seekor ikan di dalam bak tersebut. Tak lama kemudian, cahaya biru kembali muncul. Di antara cahaya itu keluar beberapa orang yang membawa bak. Mereka lalu menetangi Erbau untuk mengambil ikan itu. Menyadari keanehan telah terjadi, Erbau melarang mereka untuk mengambil ikan itu. Namun kedua orang misterius ini tak memperdulikannya. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Ternyata, Erbau yang terlihat cukup berhasil mengalahkan mereka. Tak berselang lama, seseorang perempuan bersama anak buahnya yang lain datang. Mereka semua adalah kelompok siluman laut yang saat ini memancing setiap manusia dan diubahnya menjadi seekor ikan. Mereka yang telah diubah menjadi ikan itu akan dijadikan hidangan spesial. Erbau yang curiga dengan mereka semua terus memaksa agar kakak seperguruannya dilepas. Namun siluman perempuan yang bernama Muba ini menolak hingga pertarungan kembali terjadi. Muba mengakui kehebatan pemuda ini. Ia mengeluarkan kekuatan hingga pertarungan pun bisa diimbangi. Walaupun keduanya terluka dan terlempar. Pada kesempatan ini, Muba memilih mundur dan membawa cayi yang telah diubahnya menjadi ikan. Beberapa waktu kemudian, Erbau tersadar. Ia berusaha mencari kakak seperguruannya. Namun apes pakaian yang tertinggal saja yang ditemukan. Di malam itu ia berusaha mencari jejaknya dengan mantra dan kesaktian yang besar. Keesokan hari pun tiba. Usahanya tadi malam itu berhasil. Ia mampu mengembalikan bak berisi air. Namun ikan yang pernah dilihatnya itu tak ada. Erbau kemudian mengeluarkan pil ajaib yang bisa melacak dan membawanya menuju tempat para siluman. Ternyata, markas mereka berada di sebuah pulau yang terasing. Di sana juga terlihat seorang yang tertidur pulas dengan suara ngorok yang bising. Orang ini tak lain panglima Anzi yang bersembunyi setelah peperangan di masa lalu. Muba sendiri adalah anak buahnya yang setia. Kelompok mereka ini adalah orang-orang yang berhianat pada kerajaan naga laut. Anzi sampai saat ini masih menaruh dendam dengan putra raja naga yang membuat istrinya mati dikala itu. Saat ini Anzi menyuruh Muba membuat hidangan yang spesial untuk menyambut tamu istimewa yang tak lain adalah putra raja naga. Sambil memandang cincin milik istrinya, Anzi yakin dendamnya selama ini akan terbalaskan. Beberapa waktu kemudian, Anzi bersama anak buahnya menyambut tamu mereka di pinggir pantai. Rombongan putra raja naga juga terlihat akan sampai. Setelah tiba, Anzi dengan ramah menyambut mereka. Penyamaran Anzi dan semua anak buahnya berhasil mengalabui putra raja naga ini. Ia bernama Aucun. Sedikitpun Aucun tak mengenali Anzi, ia sendiri sempat menolak dan merasa jika restoran Anzi sama sekali tak memiliki menu yang lezat. Anzi yang melihat mereka akan pergi segera membujuk dan berkata, jika menu kali ini sangat spesial yang tak pernah dijumpai di kerajaan manapun. Aucun yang mendengar itu kemudian setuju dengan tawaran itu. Mereka lalu masuk menuju istana Anzi tanpa curiga sedikitpun. Di tempat lain, seorang koki anak buah Anzi terlihat mempersiapkan hidangannya. Orang ini bernama Dacu. Saat itu juga seseorang membawa cayi yang telah berubah menjadi ikan. Dacu sangat tertarik tak sabaran ingin memasaknya. Tak berselang lama, air bau tiba di sebelahnya dengan tiba-tiba. Ia yang menyadari itu segera bersembunyi sambil memperhatikan bak berisi ikan yang ada. Aucun dan anak buahnya saat ini menikmati hidangan sementara. Mereka sama sekali tak tahu telah masuk ke dalam perangkap Anzi. Di sana juga Muba terlihat takut jika Anzi mencelakai orang-orang ini. Karena Muba dulu merupakan abdi dari Raja Naga. Anzi kemudian menyuruhnya pergi mengambil hidangan spesial itu. Muba pun pergi. Namun di sana beberapa anak buah Anzi yang lain terlihat bersiap melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Muba. Di tengah perbincangan mereka, air bau sesegera mungkin mengambil salah satu ikan emas yang diyakini sebagai cayi. Pil ajaib itu pun ia masukkan ke dalam mulut ikan. Dengan seketika, ikan itu pun berubah menjadi cayi. Muba yang menyadari semua itu lalu menyerang mereka. Perkelahian di dalam dapur pun terjadi. Air bau yang merasa kewalahan mengajak cayi untuk kabur. Mereka mengunci dapur dari luar. Dacu yang terlihat marah lalu berubah bentuk menjadi monster kepiting dan mengejar mereka. Air bau dan cayi berhasil lolos. Mereka bersembunyi di rumah kosong. Cayi sendiri tak menyangka akan diselamatkan oleh adik seperguruannya yang terlihat cupu ini. Ia juga bercerita mengenai perasaannya setelah berubah menjadi ikan. Yaitu, rasa cemas dan takut yang luar biasa. Mereka sangat yakin, jika ikan yang terdapat di dapur itu juga merupakan teman-teman seperguruannya yang menghilang. Air bau lalu berjanji akan membebaskan mereka semua. Anzi saat ini mulai memperhatikan wujud asli mereka. Sebaliknya, Auchun juga curiga dengan Anzi. Tapi cermin ajaibnya tak mampu melihat wujud asli dari Anzi. Auchun yang telah merasa was-was kemudian berpamitan untuk pergi. Anzi terus berusaha mencegahnya dan berkata, sangat disayangkan jika Auchun pergi tanpa mencicipi masakan spesialnya. Tak lama dari itu, datang anak buah Anzi melapor, jika hidangan spesial kali ini telah gagal, disebabkan ikan pilihan yang dimaksud itu telah kabur dan berubah bentuk menjadi manusia. Auchun yang mendengar itu juga kecewa, karena kedatangannya tentu sia-sia saja. Anzi yang terlanjur emosi berusaha mencegah mereka. Ia kemudian memperlihatkan identitasnya yang sebenarnya adalah Jenderal Anzi. Auchun terkejut tak menyangka semua ini. Ia teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana ia pernah mengingkat seorang wanita yang tak lain adalah silin istrinya Anzi. Menyadari dirinya telah masuk ke dalam jebakan, Auchun memerintahkan anak buahnya untuk melawan. Namun mereka tak berdaya untuk melawan. Kemarahan Anzi sangat terlihat. Berpuluh tahun lamanya ia menanti saat ini, dengan tujuan balas dendam atas kematian istrinya. Auchun dengan ketakutan berusaha menjelaskan, Ia juga mengakui kesalahannya di masa lalu. Atas peristiwa itu, Auchun dihukum ayahnya sendiri dan diasingkan dari kerajaan naga. Selama ini Auchun hidup di luar kerajaan karena kesalahannya. Anzi yang mendengar cerita itu sama sekali tak peduli. Ia telah digelapkan oleh api kemarahan. Auchun yang menyadari itu berusaha melawan dengan cermin penyegel sukma. Namun Anzi terlalu kuat untuk dikalahkan. Ia sendiri berubah menjadi ikan monster berkaki. Di tempat lain, Chai Yi terbangun mendengar suara jeritan itu. Mereka berfirasa telah terjadi pertarungan. Erbau kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba, Mereka terpergok oleh Anzi yang telah berubah wujud menjadi ikan raksasa. Tak tinggal diam, Erbau dan Chai Yi berusaha melawan. Namun semua itu sia-sia. Chai Yi sendiri ditawan oleh Anzi ke dalam mulutnya. Erbau yang melihat itu terus menyerang. Dia juga terluka tak bisa menandingi kekuatan Anzi. Meski pedangnya berhasil ditancapkan ke arah kepala Anzi. Di tempat lain, Muba menemui Auchun yang ditahan. Dia dulunya adalah abdi Raja Naga yang setia. Namun karena perasaan cintanya terhadap Anzi, ia memilih mengikuti Anzi dan berhianat kepada Raja Naga. Hal ini tentu membuat Auchun yang melihat keberadaannya sekarang terkejut dan tak menyangka ini semua. Usaha Muba mendekati Anzi dan mencintainya sama sekali tak mendapat respon yang diharapkan. Karena Anzi selama ini terus mencintai mendiang istrinya. Mendengar keluhan ini, Auchun membujuk Muba agar kembali ke istana Raja Naga. Tapi ini semua tentu Muba tak bisa lakukan karena ia sudah terlanjur mencintai Anzi. Singkat cerita, Muba kemudian membebaskan Auchun dan memberinya kunci pintu rahasia yang konon bisa dibuka dengan kekuatan dalam. Auchun yang melihat ketulusan Muba membantunya sangat berterima kasih. Ia juga berjanji akan menjaga keluarga Muba yang berada di wilayah Raja Naga. Chai saat ini ditahan oleh Anzi. Anzi sendiri terluka di bagian kepalanya atas pertarungan tadi. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencari setiap mereka yang hendak kabur dari pulau ini. Tanpa sengaja, Anzi memperhatikan Chai yang dilihatnya sangat mirip dengan Silin, istrinya. Awalnya ia tak percaya dengan semua ini. Setelah diperjelas, Anzi yakin dan bersyukur jika semua ini adalah takdir baik yang diberikan dewa kepadanya. Chai yang tak mengerti berusaha menjelaskan jika dirinya bukan Silin. Namun karena kerinduan yang teramat besar, Anzi tak peduli semua perkataannya. Ia hanya berteriak bahagia melihat kenyataan ini. Di tempat lain, Aucun yang masih mencari jalan keluar secara tak sengaja menjumpai Erbao yang tergeletak tak berdaya. Ia juga merasa ada yang berbeda dengan orang ini setelah melihat tanda putih yang berada di jidatnya Erbao. Aucun kemudian menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Erbao sadar. Aucun langsung bertanya, apakah Erbao seorang murid dari Perguruan Tanah Suci Yaoguang? Erbao menaruh curiga dengan orang ini. Ia pun berbohong tak mengetahui itu semua. Namun Aucun terus memaksa. Ia juga memberitahu asalnya seorang putra raja naga. Ia pun mengejek sekte manusia yang dimiliki Erbao. Mendengar itu, Erbao lantas terima dan mengajaknya untuk bertarung. Aucun memilih mengalah dan mengajaknya terlebih dulu untuk bekerjasama. Agar berhasil keluar dari tempat ini. Erbao juga setuju dengannya. Karena kekuatannya belum pulih, Aucun menyuruh Erbao menggunakan kekuatan dalamnya untuk membuka kunci ini. Kunci itu pun aktif menyala di tangan Erbao. Di tempat lain, Chaiyi saat ini semua ingatannya disegel oleh Anzi. Ia memasuki ingatan silin. Dengan sihir sakti, Chaiyi mulai lupa dengan dirinya. Ia hanya bisa merasakan masa-masa romantis ketika bersama Anzi. Di lain sisi, ternyata Erbao dan Aucun tak jadi kabur dari tempat ini. Erbao beralasan ingin mencari istrinya yang ditangkap oleh Anzi. Mendengar itu, Aucun sangat marah dan kecewa. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena kemampuannya tak bisa mengaktifkan kunci itu. Mereka kembali masuk ke sarang lawan dan menumbangkan satu persatu anak buah Anzi yang sedang piket malam. Hal yang tak pernah diduga Anzi akan bertemu silin membuatnya sangat senang. Chaiyi yang saat ini dirasuki jiwa silin juga merasakan kembali kebahagiaan mereka yang pernah hilang. Silin bertanya kepada Anzi mengenai peristiwa yang menimpanya di masa-masa bahagia dulu. Anzi perlahan mulai menjelaskan kengerian waktu itu. Dimana pada pertarungan dengan Dewa Pedang membuat semua keluarga dan kerabatnya mati terbunuh. Hal ini terus menghantuinya dan berniat untuk menuntut balas. Silin yang melihat perubahan jahat suaminya terheran. Ia kemudian berkata, jika balas dendam hanya bisa menimbulkan kehancuran yang tak henti. Silin meminta suaminya melupakan hal itu dan memulai hidup baru dengan penuh kedamaian. Anzi yang mengetahui dirinya bersalah lantas berjanji akan menuruti perkataan istrinya. Ia kemudian menyuruh silin mencicipi hidangan spesial yang dibuat khusus untuknya. Di sini Chaiyi yang berada di jiwa silin teringat jika ikan itu adalah wujud manusia yang diubah. Sontak ia teringat dengan kejadian yang menimpa dirinya ketika diubah menjadi ikan. Ia pun muntah dan ragu tak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Mengetahui Chaiyi akan sadar, Anzi menyegel kembali ingatannya ke dalam jiwa silin. Tak lama kemudian, Muba datang ingin melaporkan hal yang penting kepada Anzi. Ia sendiri terlihat cemburu dengan keromantisan mereka. Anzi yang merasa terganggu menyuruh Muba pergi saja. Ia tak mau tahu dengan masalah apapun. Muba sendiri pergi dengan rasa hampa penuh kekecewaan. Kini hubungan Anzi dan silin akan dimulai dengan pernikahan ulang. Tempat dan cincin itu menunjukkan kebahagiaan besar yang dirasakan oleh silin. Anzi sendiri tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bersyukur dengan keajaiban ini. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Erbau datang merusak acara itu. Karena ia sendiri ingin menyelamatkan Chaiyi yang saat ini berada dalam pengaruh jahat Anzi. Pertarungan pun terjadi. Erbau juga berhasil membawa Chaiyi keluar dari ruangan itu. Di tengah perjalanan, Chaiyi yang dikuasai jiwa silin tiba-tiba menolak dan melepaskan diri dari Erbau. Erbau bingung merasa ada yang tak beres. Di sisi lain, Aucun mengintip dan menunggu mereka. Namun keberadaannya itu diketahui anak buah Anzi. Muba juga heran melihatnya masih berada di tempat ini. Anzi tak menyangka anak muda ini masih hidup. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Erbau. Tapi semua anak buahnya kalah. Melihat kehebatan Erbau, Anzi tampak mengenal kekuatan itu. Ia beranggapan jika Erbau tak lain adalah Dewa Pedang Suwangking, yaitu musuh mengguyutannya. Perkataan dari Aucun juga demikian bahwa dia sendiri telah curiga dengan tanda yang pernah dilihatnya ketika menyelamatkan Erbau. Selin yang melihat keberadaan Aucun yakin jika dialah orang yang mencelakainya waktu itu. Selin merasa takut akan dicelakai lagi. Ia meminta Anzi untuk melindunginya. Aucun heran. Ia beranggapan Selin kembali hidup. Namun pirasatnya berkata jika semua ini adalah ilmu sihir yang dibuat oleh Anzi. Aucun kemudian menyuruh Erbau melawan Anzi. Ia juga meyakinkan jika dirinya adalah sekutu perajaan naga di masa lalu. Erbau adalah inkarnasi dari Dewa Pedang Suwangking. Mendengar itu, tanda yang berada di gidatnya kembali aktif. Erbau ingin membebaskan Cayi dari pengaruh jahat Anzi. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Kekuatan keduanya seimbang. Mereka terluka. Melihat kesempatan ini, Aucun berusaha menyerang Anzi. Namun tak disangka, Muba mengorbankan diri menyelamatkan orang yang dikintainya. Ia pun tewas. Aucun sendiri merasa bersalah. Pengorbanan Muba ini membuka hati Anzi. Ia tahu apa yang dirasakan oleh Muba. Kemarahannya itu dinampiaskan kepada Aucun. Ia juga mati menyusul Muba. Begitu juga kemarahannya kepada Erbau yang telah membinasakan semua prajuritnya kala itu. Anzi kemudian berubah menjadi ikat raksasa. Silin yang melihat suaminya telah berubah kembali diragukan dengan pemikiran Cayi. Ia kemudian menusuk suaminya demi menolong Erbau. Anzi pun terlihat terluka. Jiwa Silin yang berada pada tubuh Cayi mulai menghilang. Cayi akhirnya pingsan tak mampu menguasai diri. Singkat cerita, Cayi kini telah sadar. Ia menceritakan apa yang dirasakan ketika menjadi Silin. Kekuatan cinta Anzi dan Silin sangat luar biasa. Hal ini membuat Cayi terharu dengan mereka berdua. Erbau kemudian bertanya, apakah Cayi sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Anzi. Cayi menyangkal jika yang melakukan semua itu adalah Silin sendiri. Ia merasa kecewa dengan perubahan jahat Anzi yang diselimuti kebencian. Tak lama kemudian, terlihat kekuatan mulai menyatu ke dalam tubuh Anzi. Erbau sadar jika sebenarnya Anzi tengah mengumpulkan kekuatan. Ia lalu mengajak Cayi meninggalkan pulau ini. Mereka terus dikejar. Kemarahan Anzi telah merubahnya menjadi monster menakutkan. Serangan-serangan majis dilakukan yang membuat Erbau terjatuh. Ia menyuruh Cayi pergi menyelamatkan diri. Namun Cayi menolak. Kayaknya sang kakak mulai merasakan cinta kepada Erbau. Hal ini dibuktikan dengan ingatan di mana masa-masa indah pernah dilalui bersama. Saat itu Anzi berusaha menyegel ingatan Cayi kembali. Tapi Cayi yang telah merasakan jiwa silin hanya pasrah. Ia juga menyampaikan kekesalan yang dirasakan silin kepadanya. Mendengar ini, Anzi marah dan mencelah perempuan itu. Ia juga hendak menyerangnya. Tapi saat itu, tiba-tiba asap tebal menyelimuti Erbau. Dialah dewa pedang yang sebenarnya. Penampilan Erbau sendiri berubah dengan pakaian kesatria. Cayi sangat senang melihat Erbau kembali yang tadinya dianggap telah mati. Anzi juga tampak heran. Pertarungan antara dewa dan iblis pun terjadi. Anzi akhirnya kalah dan terluka. Cayi yang melihat itu sangat kasihan. Karena dia bisa merasakan cintanya kepada silin. Cayi menyuruh Erbau untuk menolong Anzi. Namun Anzi telah mengambil jalan yang menurutnya lebih baik mati saja. Agar cintanya kembali menyatu bersama silin. Cayi kemudian melepaskan cincin itu. Dengan perlahan, Anzi mulai meninggalkan dunia ini. Tampak silin telah menunggu. Peraga Anzi mulai menghilang dan bertemu dengan silin. Sungguh cerita cinta mereka membuat Cayi dan Erbau merasakan kesedihan. Mereka kemudian secara terbuka menyatakan perasaan yang sebenarnya. Memang terlihat lucu. Cinta antara adik dan kakak seperguruan. Namun semua itu tak jadi masalah. Intinya adalah mencintai seseorang itu dengan ketulusan. Saya Iksirul Anwar alias Bang Ikhpamidiri. Dan insya Allah akan berjumpa di video selanjutnya. Film pun selesai. Film pun selesai.